Dari pelaju nak kelemah bang, alang kelemah lewat jembatan, cuma adik yang kakak sayang, wong nyong pelaga rajin sembahyang. Banyak pertanyaan wong Palembang, ngapa banyak penomoran kelurahan di Palembang ini yang mencolot atau dilompati? Untuk jawab ini, kita juga harus tarik cerita, ngapa di Palembang ini dibagi-bagi wilayahnya dengan penomoran dan sejak kapan adanya penomoran ini? Untuk menjawab ini dan agar tidak gagal paham, tonton video Mang Dayat sampai habis. Banyak pedagang yang berjajah, hidup harus terus berejah, doa ke kakak jadi uang kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Video kali ini kita akan mengulas mengenai pola pembagian wilayah di kota Palembang. Yang selama ini kita kenal besar dengan penomoran. Mulai dari 1 ilir sampai 36 ilir dan 1 ulu sampai 16 ulu. Uniknya ada penomoran yang dilompati. Pertanyaannya sejak kapanian penomoran ini diberlaku ke? Ngapo ada nomor yang dilompati. Dan apa memang pembagian ini dari zaman Kesultanan Palembang dulu? Untuk jawab ini Mang Dayat berbincang dengan Kakanda Kemasaripanji untuk mengulas ini. Mangcebice yang kita tahu kota Palembang ini kan terbagi dengan ulu dan ilir. Dan ulu dan ilir itu ada penomoran-penomorannya. Dari 1 ilir sampai sekian ilir. Dari 1 ulu sampai sekian ulu. Nah sebenarnya Ngapolah Palembang itu dibagi dengan penomoran. Dan Kak Mano pembagian wilayah di masa Kesultanan. Nah kemudian Siko lagi. Di penomoran-penomoran ini sekarang ini ada yang melompat. Nah Ngapo itu melompat. Ngapo tak lurus baik. Nah untuk menjawab itu kali ini Mang Dayat lagi bertemu dengan sejarawan Palembang Kakanda Kemasaripanji. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Nah Kando kali ini Kulo minta petunjuk mengenai pembagian-pembagian wilayah Palembang. Yang kita tahu dengan penomoran sekarang. Dari zaman Kesultanan itu sebenarnya Cak Mano sampai sekarang ini dijuk-juk nomor. Nah sebenarnya Cak Mano Kando. Nah jadi kalau kita ini kita mundur dulu di zaman Kesultanan. Jadi pada masa zaman Kesultanan itu sistem pemerintahan kita yang paling kecil itu adalah rogo atau gogo. Gogo. Nah rogo atau gogo ini disebut dengan untuk perkampungan. Jadi misalnya ada gogo sayangan atau rogo sayangan. Gogo depaten misalnya. Gogo suni tawa dan sebagainya misalnya. Nah itu disebut kan suatu kampung atau suatu wilayah di paling kecil dalam pemerintahan Kesultanan. Jadi Kesultanan itu pembagiannya gogo tadi. Ya gogo tadi. Nah namun setelah Kesultanan ini diambil alih oleh pemerintah Belanda, kolonial Belanda. Dan kemudian dihapuskan secara sepihak pada tahun 1823. Dan dijadikan keresidenan Pelembang. Maka sistem pemerintahan Kesultanan itu tidak ada lagi atau dakkatik lagi. Kalau jauh Pembang itu kan hilang. Kan dakkatik kenapa? Akhirnya diganti. Diganti caro diyo? Diganti caro Belanda. Tapi Belanda belajar dulu diyo. Dia ngamati dulu. Ucap mana sistem pemerintahan di kita ini. Siapa yang mengepalai segala macam itu. Dipelajarinya dulu. 1823 itu. Nah baru mendekati masuk awal abad 20 tahun 1900-an. Semua sistem itu dirubah oleh Belanda. Oh tidak langsung. Berarti dari 22 itu puluhan tahun. Iya dia pelajari dulu. Sampai seabat. Jadi sistem itu dipelajarinya. Tapi dia mempelajari itu Mang Dayat. Untuk kepentingan penjajahan dia. Ada cerita Cak Senong Kugron. Ngapun dia sambil belajar tentang Islam. Sampil mendalam. Karena dia pelajari dulu. Mana trik-triknya dan sebagainya. Nah di tahun menjelang 1900-an. Sistem perkampungan di Pelembang ini dirubah Mang Dayat. Jadi dirubah oleh Belanda. Dinjuknya lah nomor. Nah untuk ngitungnya. Kemudian kita ini ada di sengai musik. Di daerah sebelang sana. Di depan sana itu ilir. Ilir. Di sini yang kita duduk di seberang ulu. Iya. Ilir dan ulu. Kemudian penomoran dari satu ilir. Dari pusri. Iya dari pusri. Satu ilir, dua ilir, tiga ilir, empat ilir. Sampailah kesana. Sampai ke 36 ilir. Gandus ya. Iya. Kalau yang ulu. Dihitung dari sungi Moraghan. Ketapati. Di pinggir sungi itu. Satu ulu, dua ulu, tiga ulu, empat ulu, lima ulu. Sampailah kesini. Sampai ke 16 ulu. 16 ulu. Nah jadi nomor itu. Pada saat awal pendirian oleh Belando. Dalam presidenan Plembang. Presidenan jaman Belando tadi. Itu nomornya berurut Mang Dayat. Jadi dia mulai satu, dua, tiga, lengkap. Itu yang paling penting. Lengkap. Tadi Mang Dayat sempat nanya juga. Ngapus sekarang nih ada moncak-loncar kan? Kita jelaskan dulu bahwa awalnya itu lengkap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, sembilan sampilah 36 tadi. Kemudian di sini juga satu ulu, dua ulu, tiga ulu, sampilah 16 ulu. Itu lengkap. Lengkap. Awalnya. Dan pembagiannya itu berdasarkan wilayah-wilayah. Dan dia nyingkak juga struktur tanah. Jadi ada sebuah, misalnya ada delta kepulauan. Oh ini misalnya berapa ulu, berapa ilir, nah itu. Nah dia dibatasi oleh bentang alam ya itu Mang Dayat. Namun dalam perkembangan, karena kepentingan kampung-kampung ini diunjuk nomor supaya, pertama, Belando itu mudah ngeceknya. Nah, kemudian dia akan nunjuk pejabat-pejabat setempat, itulah disebut dengan kepala kampung nanti. Jadi, kampung satu ilir, ada kepala kampungnya, dua ilir ada kepala. Ya, itulah yang kaget diberdayakan oleh pemerintah Belando yang dia gaji, gaji dalam artinya ada upah, sistemnya diatur. PNS-nya dia lah ya? Ya, ada juga yang tidak PNS, tapi dia tetap dapat honor lah seperti itu kan. Nah, di situ kaget, tugas-tugas dari kepala kampung ini satu, dia tetap mengomandui masyarakat yang ada, kemudian dia narik pajak. Untuk mempermudah pajak tadi. Mempermudah pajak itu dia cukup mengomandui beberapa kepala kampung. Nah, berjalanlah ini beberapa tahun, akhirnya ada wilayah-wilayah yang memang selain penduduknya dikit, dan sekup wilayahnya kecil, Mang Dayan. Jadi terpikir lah oleh pemerintah Belando itu, kolonial Belando itu, presiden itu digabungkan. Contohnya sampai sekarang, kalau Mang Dayan pernah dengar, tiga empat ulu. Tiga garis miring, empat. Jadi omong-omong aja tiga per empat. Ada sembilan garis miring, sembuh. Nah, itu penggabungan wilayah. Itulah masih lemak, masih lengkap namunnya. Ada tiga empat ulu, jadi siko. Sembilan sepuluh, jadi siko. Ada yang ngilang nian. Nah iyo, itu jadi pertanyaan. Satu ilir, adoh. Dua ilir, adoh. Tiga ilir, adoh. Empat ilir, adoh. Empat ilir, adoh. Lima ilir, adoh. Enam ilir, adoh. Tujuh ilir, adoh. Tujuh ilir, adoh. Lapan ilir, adoh. Jadi penyebabnya lebih ketertarikan pengaturan oleh pemerintah kolonial. Kemudian dia melihat wilayah itu kecil. Jadi wilayah itu memang secara, istilahnya kalau sekarang ngomongnya PAD lah. Pendapatan pemerintahan itu tidak mencukup, tidak mencapai target. Salah satunya itu. Tidak mencapai target untuk ngaji Pak Pung. Iya. Nah Pak Pung ini, dia tetap membagi cara-cara kita. Ada yang dipilih oleh masyarakat langsung. Ada yang memang ditunjuk oleh Belanda. Nah kebanyakan kalau awal-awalnya tetap dipilih oleh masyarakat. Jadi Belanda ini walaupun dia menguasai kita. Tidak seterta-merta. Tidak langsung jiwung itu. Sedetik langsung berbalik lapak tangan langsung merubah kalau-kalau. Tidak. Dia perlahan. Tapi mana yang perlu dirubah, dirubah. Contoh kita dulu ada undang-undang simbur cahaya misalnya. Awalnya yang dibuat oleh ratus sinuhun misalnya. Kemudian ketika Belanda masuk, dipelajarinya. Berapa-berapa tahun, oh yang mana yang tidak menguntungkan dia dibuang. Isi dari undang-undang itu. Nah jadi Belanda itu sistemnya memang itu. Jadi dia mempertahankan konsep yang ada. Tapi disesuaikan dengan keinginan mereka. Ya otomatis yang kira-kira ngerugi ke dia. Ngerugi ke dia, nyaruhnya dia. Buang baik. Buang baik. Nah kemudian ada lagi Mang Dayad. Walaupun ini Mang Dayad nanya. Setiap dari perwakilan dari masyarakat Pelembang yang ada waktu itu. Mewakil etnis itu ditunjuk pemimpin pemimpinnya. Jadi misalnya Cak Cino misalnya. Ada kapiten. Kapiten Cino. Orang Arab ada juga. Pemimpin dari warga Arab. Orang Pelembang tentu tadi. Yang diwakil dari kampung-kampung tadi. Bukannya ada kepala gogoknya tidak? Tidak. Dia ada. Kalau yang itu. Ilangnya yang gogok itu berarti? Yang mana? Jadi setelah di penomboran itu benar-benar tidak dianggap lagi. 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 Jadi istilahnya kalau di buku-buku Belanda itu. Kampung tulisannya. Ya kampung. Kampung itu sebenarnya kalau sebutan kita kampung. O nya double kan. Jadi itu kampung. Kampung satu ulu, dua ulu, tiga ulu. Kalau bahasa Inggrisnya Kamp. C-A-N-P misalnya. Kampung. Kwan misalnya kan. Jadi kalau jengok peta-peta lama, peta-peta Belanda. Masih jelasnya nih tuh. Makhdayat bisa jengoklah di dokumentasi itu. Setiap wilayah itu ada nomor-nomor. Dipotong-potong. Ya dipotong-potong. Sesuai dengan bentang alam. Aduh dibatasi oleh sungi segala-manya. Oh ini satu ulu, dua ulu. Semuanya itu. Yang daratannya besar, dipetak-petak di belak-belak di bagimanya. Nah itulah yang setelah kita merdeka. Itu tetap dipakai. Tidak dirubah. Nah yang hilang tadi ya sudah terlanjur hilang. Berarti dari zaman Belanda lah hilang. Iya. Zaman Belanda sudah. Ini sudah efektif. Kalau bahasa kita ini. Ada efisien. Ada gabung ke weh. Oh ini jadi kesikok weh. Bukan pemekaran, penguncupan. Penguncupan. Pacak mian Makhdayat. Jadi Makhdayat ceritanya. Jadi artinya kalau kita menyebut Kampung Ilir dan Kampung Ulu. Bisa dikatakan ini adalah Kampung-Kampung Tunggu. Kalau namanya Ulu dan Ilir ini. Iya. Jadi kan wilayah kita ini kan Palembang dibelah oleh Sungi Musi ini. Yang dulu menjadi protokol jalan-protokolnya. Jalan rayanya di Kota Plembang. Ya cuman dia berdasarkan alam. Seberang Ilir di sini seberang Ulu. Dan orang Plembang ini unik menyebutnya. Nak kemana? Nak ke Ilir. Nak kemana? Nak ke Ulu. Nak kemana? Nak ke Darat. Nak kemana? Nak ke Laut. Artinya kalau dia ke Laut ya arah ke Sengi. Kalau dia nak ke Darat, arah ke Daratan. Kalau dia nak ke arah ke Ilir, nyebutnya ke Ilir. Jadi tidak kenal Selatan Utara, Barat Ibu. Kita tidak sama dengan daerah lain. Punya dewe. Punya dewe. Kearifan lokal ini namanya. Betul. Jadi kita nyebutnya Ulu Ilir. Darat Laut. Katik Gunung di sini. Jadi tidak nyebut ke Gunung. Iya, iya, iya. Kali kalau nak berangkat ke Jakarta, nyebut nyabrang. Iya, nyebrang. Atau nyabrang. Iya, nyabrang. Nyabrang apa? Karena lewat di lautan. Iya. Lewat pulau. Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Jadi Mangcebice, bahwa sebenarnya dulu kampung-kampung yang hilang itu adok. Tapi karena itu tidak dianggap efektif oleh kolonia Belando, akhirnya dihapuskan. Tidak memenuhi target-target di AD. Iya, jadi digabungkan. Itulah jawaban ngapo adok kampung-kampung yang hilang. Iya kan? Nah. Untuk buktinya Manglaik juga di peta-peta lama, adok. Kok di peta-peta lama adok ya? Ada. Kayaknya kita tampilkan. Nah, Mangcebice, demikian dari kami mengenai tentang penomoran-penomoran Palembang tadi. Pembagian-pembagian kampung. Kalau memang ada salah-salah kato, baik dari narasi ataupun video kami, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.